Intro Apel pergeseran pasukan digelar di halaman Makoporles Batubara, Sumatera Utara dipimpin langsung oleh Kapolres Batubara AKBP Iwan Lubis. Bantuan Kendali Operasi atau BKO, 108 personil Bintara Polres Batubara terdiri dari 78 personil ditempatkan di Kabupaten Asahan dan 30 personil di Kota Tanjung Balai. Dalam amanatnya AKBP Iwan Lubis mengatakan, jaga netralisasi sebagai anggota Polri tidak boleh berpihak dan jalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesional dan harus jaga nama baik Polres Batubara. Teknis pengamanan di lapangan untuk pengamanan kotak suara di TPS, personil di BKO akan tetap berkoordinasi dengan Polres setempat. Pada hari ini kami, Polres Batubara, melakukan kegiatan apel pergeseran pasukan, yang mana anggota kami akan BKO ke dua Polres dalam rangka Pilkada Serentak se-Indonesia, yang jelasan akan pada tanggal 9 Desember, Lusah, yang mana pasukan kami 30 orang BKO ke Tanyung Balai, dan kemudian 70 orang, 78 orang BKO ke Polres Asahan, didampingi oleh dua perwira, dan hari ini juga akan dijemput oleh Polres Tanyung Balai dan Polres Asahan. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, melaporkan. Terima kasih telah menonton!